Intro Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam Syafat Malam GKI Gading Indah pada malam ini Bersama saya Pendeta Novita dan Desai Dombi Apa nih yang akan kita bahas malam ini Dombi? Lanjut, yang lalu berarti ayat 8 Ya, untuk malam ini dari pengkotbah pasalnya yang ke 10 ayat 8 sampai 12 Apa nih yang akan kita renungkan malam ini? Intinya adalah bahwa ada konsekuensi atau risiko dari setiap hal yang kita lakukan dan katakan Mari kita lihat di ayatnya yang ke 8 Ayat 8 mengatakan siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya Dan siapa yang mendobrak tembok akan dipagut ular Tindakan yang kita lakukan ada konsekuensi atau risikonya Dan Dan kalau tindakan kita buruk ada konsekuensi buruk yang bisa kita tanggung gitu ya Begitulah Dombi Bahwa memang ada aksi, ada reaksi bukan? Bahwa setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan mendatangkan reaksi Baik dari orang-orang yang ada sekeliling, situasi, keadaan Dan juga kalau kita melakukan apa yang buruk Maka akibat yang buruk pun bisa terjadi bagi kita Di dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat 9, pengkotbah mengatakan Siapa yang memecahkan batu akan terluka oleh batu itu Siapa membelah kayu akan dicederai oleh kayu itu Gambaran di ayat 9 ini adalah gambaran tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Seorang pembecah batu dan juga seorang yang membelah kayu Mengambil kayu bakar seperti itu Maka bisa ada resiko dari pekerjaannya Seorang pembelah batu bisa saat dia membelah batu Lalu batunya akhirnya terpelanting kena ke pembelah batu itu Atau seorang yang membelah kayu Bisa saja ada pecahan kayu yang kemudian mengenai dirinya Itu adalah tentang resiko dari pekerjaan yang kita jalani Bahwa jika kita tidak melakukannya dengan hati-hati Maka resiko yang buruk bisa kita alami Berhati-hati di dalam pekerjaan yang kita lakukan Supaya resiko yang buruk bisa kita hindari Oh iya, iya, Domi ngerti Lanjutnya Ayatnya yang ke 10 Jika kapak menjadi tumpul dan mata kapak itu tidak diasah Maka orang harus memperbesar tenaga Tetapi yang berguna untuk berhasil adalah hikmat Sesuatu yang logis bukan? Jika seorang penebang kayu tidak mengasah kapaknya Maka lama-lama kapak itu tumpul Dan sekalipun tadinya dia ahli untuk menebas pohon-pohon Tapi dengan kapak yang tumpul Maka akan ada tenaga ekstra yang harus ia keluarkan Jadi bagaimana? Membuat kapaknya selalu tajam Diasah Demikianlah juga kehidupan kita dalam hikmat Bahwa supaya kehidupan kita menjadi lebih mudah untuk dilakukan Maka kita perlu terus mengasah hikmat Untuk belajar, memperdalam ilmu Supaya kehidupan yang kita jalani Apapun bidang kehidupan kita Menjadi terasa lebih mudah Nah lanjut Di dalam ayat 11 Pengkotbah mengatakan Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan Maka tukang mantra tidak akan berhasil Ini adalah sebuah gambaran pekerjaan Yang mungkin zaman sekarang sudah tidak terbayangkan ya Ibu bapak oleh kita Tapi maksudnya adalah Seorang tukang mantra Katakanlah seorangnya ahli di dalam pekerjaannya Tetapi ketika mantra untuk mengendalikan ular itu Tidak digunakan pada saat yang tepat Maka keahlian seperti apapun yang dia miliki Tidak akan ada gunanya Karena salah digunakan Atau tidak tepat waktu untuk menggunakannya Atau bahkan tidak digunakan Sekalipun dia ahli Lanjut dalam ayat 12 Pengkotbah mengatakan Dombi yang baca ya Silahkan Dombi Perkataan dari mulut orang berhikmat penuh belas kasih Tetapi bibir orang bodoh Menelan orang itu sendiri Nah ini adalah sebuah pengingat Bahwa perkataan dapat menimbulkan konsekuensi atau resikonya Jika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang berhikmat Maka ada kasih yang dapat keluar dan dapat dirasakan oleh orang-orang lain Tetapi jika kita mengeluarkan kata-kata yang bodoh Maka kata-kata itu akan berakibat buruk kepada diri kita sendiri Orang bisa mengecap kita Salah bicara Salah ngomong Atau bahkan Jadi menganggap kita sebagai orang yang perlu diwaspadai Karena perkataan kita adalah perkataan yang tidak bisa dipercaya Nah ibu bapak sedara sedari dan dombi Itulah yang kita renungkan di malam hari ini Tindakan dan perkataan yang kita lakukan dalam kehidupan kita Selalu mendatangkan konsekuensi dan ada resiko Oleh karena itu Mari berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata Di dalam kehidupan kita setiap hari Mari kita menaikkan doa-doa kita Kita berdoa Allah yang makasih kami datang ke hadapan hadiratmu di malam hari ini Tuhan biarlah kiranya kami menjadi umatmu yang terus Mengasah ilmu kami Mengasah keterampilan kami Mengasah pengetahuan kami Bahkan mengasah diri kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat Dengan mempelajari firman Tuhan Tuhan biarlah kami juga dapat Waspada dan berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakan kami Agar hal-hal buruk tidak terjadi sebagai konsekuensi dan risiko yang harus kami tanggung Pun jika ada risiko dan konsekuensi yang buruk Tuhan tolong kami untuk punya keteguhan hati memperbaikinya Dan bahkan Tuhan biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan Kami mohonkan Engkau membimbing kami Agar memiliki konsekuensi dan risiko yang baik Bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Kami berdoa ya Tuhan biarlah Engkau melindungi umatmu di malam hari ini Dimanapun umatmu berada Dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dijalani Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GKI Gading Indah Dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan Untuk perbaikan lift yang akan dilakukan di aula penabur Maupun juga di gedung gereja serta renovasi rooftop Biarlah berjalan baik khususnya rencana renovasi lift aula yang sudah semakin dekat Yaitu mulai tanggal 20 Oktober sampai 3 November nanti Dengan pelaksanaan kebaktian umum yang keempat sementara Untuk memfasilitasi umat yang beribadah di lantai bawah Tuhan biarlah semua berlangsung dengan baik Kami berdoa biarlah kiranya ada kenyamanan dan keamanan yang tetap kami miliki Dan suasana persekutuan yang ada juga tetap mendatangkan sukacita Kami berdoa ya Tuhan untuk bulan keluarga yang kami rayakan Dan biarlah ada banyak kegiatan baik khususnya kebaktian padang pada esok hari Semua persiapan dan pelaksanaan kiranya juga berjalan dengan pimpinanmu Dan berkatilah setiap para peserta maupun panitia kendaraan-kendaraan yang akan dipakai Menuju tempat kebaktian padang esok hari Sehingga kami dapat pergi dan pulang dengan selamat Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Di dalam pelantikam presiden dan calon presiden yang baru pada tanggal 20 Oktober nanti Dengan penyusunan seluruh kabinet yang ada Biarlah akhirnya menghasilkan sebuah kesempatan dan juga tenaga-tenaga baru Untuk membangun Indonesia ke depan ketika semakin banyak orang-orang baik Yang dapat berkecimpung di dalamnya Dan bukan mereka yang hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi mereka Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pilkada DKI Jakarta Di dalam semua persiapan dan pelaksanaan yang akan dilangsungkan Biarlah dalam keadaan aman dan juga tentram Sehingga kami belajar berdemokrasi dengan cara-cara yang baik Kami berdoa kepada-Mu Tuhan di malam ini Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami Jamahlah juga setiap umat-Mu yang berada di dalam setiap kondisi-kondisi kesehatan Maupun pergumulan yang lemah Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa Amin Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari Dan selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas yang ada Salam 3S Sehat, semangat, dan sukacita Tuhan memberkati Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari